Silahkan Bu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Sampu Rasun Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Wilayah 8 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandung Yang saya hormati Kok Kapten Belajar ID Kabupaten Bandung Yang juga Duta Teknologi Jawa Barat Yang saya hormati Guru Penggerak Kabupaten Bandung Yang saya hormati Narasumber Berbagi Praktik Baik IKM Kabupaten Bandung Yang saya hormati juga Tim Belajar ID Kabupaten Bandung Yang saya hormati dan yang saya banggakan Peserta webinar Festival Lokal Belajar ID 2023 Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas rahmat dan hidayahnya Kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini Pada hari Kamis 21 September 2023 Walaupun secara tetap maya Dalam acara webinar Festival Lokal Belajar ID Dengan topik praktik baik rapor pendidikan dan tips lolos kurasi aksi nyata PMM Alhamdulillahirrobilalamin Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada webinar hari ini Baik Bapak dan Ibu Ada pun susunan acara pada hari ini Yang pertama pembukaan oleh pembawa acara Yang kedua menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Yang ketiga pembacaan doa Keempat pemaparan materi Kelima sesi tanya jawab Dan keenam penutup Baik Bapak Ibu Sebagai warga negara yang baik Marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Keempat pemaparan Indonesia kebangsaan 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 ala airku Danilah kita bersatu Indonesia bersatu Hiduplah tanaku Hiduplah negeriku Habsaku, rakyatku, samuan Hiduplah nyawa Kebangsaan Bapak Ibu Bapak Ibu Marilah Tunggu selamat menikmati Bapak Ibu, terima kasih selanjutnya, marilah kita berdoa sesuai keyakinan berdoa dimulai selesai semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan amin, Ya Rabbal, amin baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh para narasumber kita yang akan dipandu oleh moderator Ibu Desita Purwati SPD kalau Ibu Desita sudah bergabung Insya Allah sudah, Ibu Wina terima kasih Ibu, baik sekarang saya serahkan untuk acara selanjutnya kepada Ibu Desita terima kasih Ibu baik, bismillahirrahmanirrahim terima kasih kepada Ibu Wina selaku khas yang sudah memberikan kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu perkenalkan nama saya Desita Purwati Sundari saya dari SM Kaner di Lima Panglengah merupakan guru penggerak angkatan lima juga anggota dari komunitas penggerak Kabupaten Bandung baik Bapak Ibu, pada hari ini saya akan membantu kegiatan webinar hari keempat Insya Allah ya diawali dengan pemaparan dari tiga narasumber kita yang hebat-hebat mengenai rapor pendidikan dan tips lolos akurasi aksi nyata di PMM bagaimana Bapak Ibu? masih semangat ya baik Bapak Ibu hari ini kita akan ditemani tiga narasumber yang pertama itu ada Ibu Nina Napisah MPD kemudian ada Bapak Asep Dendi kemudian yang terakhir nanti ada Bapak Rora untuk selanjutnya mungkin saya akan paparkan terlebih dahulu mengenai pengantar gitu materi yang akan disampaikan mengenai rapor pendidikan setelah kita ketahui bahwa rapor pendidikan sebagai bahan acuan dasar dalam pelaksanaan perencanaan berbasis data begitu pun rapor pendidikan merupakan referensi utama sebagai dasar analisis dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan perlu kiranya mungkin kita menyimak paparan praktik baik dari para narasumber kita mengenai rapor pendidikan ini untuk sebelum memulai izinkan saya Bapak Ibu untuk membacakan CV dari para narasumber hebat kita pada hari ini izin saya skin sudah terlihat Bapak Ibu? sudah Bu yang pertama itu ada Ibu Nina Napisa Ibu Nina merupakan kepala SMP plus Arohmat pengalaman merupakan pengalaman kerja Ibu Nina wakil kepala bidang emas SMP plus Arohmat 2014 sampai 2020 kemudian kepala SMP plus Arohmat 2020 hingga sekarang Ibu Nina juga merupakan guru penggerak angkatan 2 program pendidikan guru penggerak Kemen Jibut Ristek tahun 2021 kemudian Ibu Nina juga merupakan pengajar praktik angkatan 5 program pendidikan guru penggerak Kemen Jibut Ristek selanjutnya Ibu Nina juga merupakan Wakil Ketua Umum Komunitas Guru Penggerak angkatan 2 Kabupaten Bandung kemudian menjadi Sekretaris Umum Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Bandung 2023 hingga sekarang Ibu Nina juga merupakan narasumber Temu Pendik Nasional atau TPN 9 Kelas Kolaborasi tahun 2022 Narasumber Wardah Inspiring Teacher tahun 2022 Narasumber Praktik Baik IKM Dirjen GTK 2023 Masih pengalaman luar biasa sekali ya narasumber kita hari ini Bapak Ibu Ketua Divisi Pengembangan Kurikulum MDMP Bahasa Inggris SMP Subrayon 5 Kabupaten Bandung 2020 hingga sekarang kemudian narasumber seminar kurikulum Merdeka Suprayon 5 Kabupaten Bandung 2022 Narasumber Sosialisasi Pendidikan Guru Penggerak Listik Kabupaten Bandung 2022 Peserta Refleksi Pemberdayaan Komunitas Belajar Guru Penggerak BBGP Jabar 2022 Peserta Jelajah Ilmu Eser Akademi 2022 Peserta Semerak Transformasi Pendidikan Berbasis Komunitas BBGP Jabar 2022 Peserta Gerakan Literasi Nasional GLN Dari Lis Jabar 2021 Peserta Program Guru Belajar Seri Literasi dan Numerasi Dirjen GTK Kemendiput Ristek 2020 Peserta Program Guru Belajar dari Masa Pandemi COVID-19 Kemendiput Ristek 2020 Peserta Program Guru Belajar Seri Assessment Kemendiput Ristek 2020 Juga Peserta Program Guru Belajar Seri Panduan Kemendiput Ristek 2020 Bu Ninda juga merupakan juara Satu best practice proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila Dari BBGP Jawa Barat Kemudian kandidat Singapura Leadership Pocsop Dirjen GTK Kemendiput Ristek Masa Allah luar biasa sekali ya Bapak Ibu ini narasumber kita hari ini Ibu Bapak sudah siap ya Menerima paparan materi dari Ibu Nina Nafisa Untuk aturan dari kegiatan webinar hari ini Adalah masih sama Bapak Ibu Kita akan menerima paparan materi Dari tiga pemateri dahulu Kemudian baru nanti di akhir ada sesi tanya jawab Begitu ya Bapak Ibu ya Semoga kepada Ibu Nina Nafisah MPD Dipersilakan Terima kasih Ibu Desita Ibu moderator kita Panjang sekali tadi CV-nya Padahal dipotong aja Ibu Tau Bu Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, sudah terlihat Ibu dan Bapak? Sudah, Bu. Oke, seperti yang tadi diungkapkan oleh Ibu Desita sebagai moderator, bahwa rapor pendidikan saat ini menjadi referensi analisis perencanaan untuk banyak ragam kegiatan yang akan kita lakukan di Satuan Pendidikan dalam satu tahun ke depan. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Tadi saya juga belum lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kita saling sharing saja apa-apa yang pernah saya dan sedang saya alami terkait pemanfaatan rapor pendidikan bagi Satuan Pendidikan. Oke, rapor pendidikan sendiri merupakan Merdeka Belajar episode ke-19. Bagian dari episode yang berjilid-jilid itu, ini adalah episode yang ke-19. Ada tiga hal penting dalam rapor pendidikan, dalam konteks lapor pendidikan. Yang pertama, ada rapor pendidikan itu sendiri. Yang kedua, ada profil pendidikan. Dan yang ketiga, ada platform rapor pendidikan. Bedaannya apa sih, Ibu dan Bapak? Rapor pendidikan sendiri adalah indikator terpilih dari profil pendidikan yang merefleksikan. Apa yang direfleksikan? Prioritas yang diberisik dan digunakan untuk menilai kinerja daerah dan Satuan Pendidikan. Lapor pendidikan juga diperoleh dari perbandingan indikator antar tahun. Lalu profil. Profil pendidikan adalah laporan. Komprehensif mengenai layanan pendidikan, mengenai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan. Lalu profil ini dapat juga dijadikan sebagai alat bantu bagi Satuan Pendidikan dan dinas pendidikan untuk terus bersama memperbaiki kualitas layanan pendidikan dengan PBD. Lalu platform rapor pendidikan sendiri adalah aplikasi berbasis web yang menampilkan informasi profil pendidikan serta data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan dari rapor mutu yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini penyempurnaan ya. Lalu platform digital ini dapat diakses oleh sekolah melalui akun belajar ID kepala sekolah. Juga oleh dinas untuk melihat progres kompetensi, literasi, dan numerasi. Ini kalau kita bercerita progres, bukan berarti kita bercerita kenaikan. Akan tetapi juga kita bercerita tentang penurunan. Apakah ada kenaikan? Apakah ada penurunan? Oke, setelah kita melihat progres seperti itu, selain literasi numerasi, juga ada karakter. Dan survei lingkungan belajar untuk apa? Tujuannya adalah untuk melakukan refleksi melalui rekomendasi yang muncul dalam platform tersebut. Ini sebenarnya mungkin kadang kalau berbicara rapor pendidikan, kita underestimate gitu ya. Ini mah khusus untuk kepala sekolah dan operator. Tapi ibu dan bapak memang saat ini aksesnya diberikan kepada kepala sekolah dan operator. Tapi perencanaan berbasis data ini yang akan mengeksekusinya siapa di ekosistem sekolah. Tentu kan ibu dan bapak. Ibu dan bapak adalah bagian dari ekosistem sekolah itu. Kita sebagai kepala sekolah adalah stakeholder, membanggu kebijakan, melihat, melakukan perencanaan berdasarkan dari rekomendasi-rekomendasi yang muncul dari rapor pendidikan. Tetapi ibu dan bapak adalah eksekutor di lapangan untuk mendukung, untuk membantu progresnya naik dari masalah-masalah apa yang akan timbul dari kegiatan di literasi numerasi dan karakter itu. Oke, tujuan rapor pendidikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin. Tetapi kalau dirikas, tujuannya adalah 2. Yang pertama, mengidentifikasi tantangan pendidikan di satuan pendidikan. Pasti tantangan tidak melulu kita berbicara tentang masalah. Tantangan itu bisa jadi satu hal yang positif, tapi belum tergali. Jadi ketika kita berpikir tantangan itu sesuatu masalah yang tidak maju-maju. Tapi kalau kita berpikir bahwa tantangan itu sesuatu yang ada, tapi belum terbalik, itu bisa jadi tantangan. Yang kedua adalah refleksi untuk perbaikan pendidikan secara tepat berdasarkan data. Jadi kita itu bikin perencanaan udah gak ngawang-ngawang lagi. Karena apapun, pada ujungnya, kegiatan intrakulikular, ekstrakulikular, maupun kokulikular, itu ujung-ujungnya itu terintegrasi laporannya dalam rapor pendidikan. Kalau rapor pendidikannya itu kurang bagus, ya mau ngapain. Ujung-ujung, jadi ujung tujuan terjauhnya itu kita mau ada laporan, yaitu berupa rapor pendidikan. Rapor pendidikan ini menjadi aware, menjadi satu hal yang urgent buat stakeholder sekolah untuk memahami bagaimana membaca data, yang kedua memahami bagaimana merencanakan pembelajaran, merencanakan kegiatan-kegiatan, merencanakan program-program sekolah berdasarkan data. Datanya dari mana? Ya dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan datanya dari mana? Dari asesmen nasional, untuk mengukur literasi, numerasi, dan karakter murid. Ini saya memberikan contoh gambaran tampilan dari mobile, ini bukan dari desktop, ini dari mobile, ringkasan kondisi satuan pendidikan Anda tahun 2023. Seperti ini, dibandingkan tahun 2022. Jadi rapor pendidikan itu, keluar hasilnya itu hasil dari perbandingan tahun sebelumnya. Ya dong kita bisa bicara, ini ada progres, naik atau turun, itu membandingkannya dari mana? Ya membandingkan dari tahun sebelumnya. Ini tahun 2023. Ini fresh banget, ini baru di-download hari ini, kan sekarang tinggal satse-satse aja mau download rapor pendidikan, itu tinggal download aja, pakai akun kepala sekolah, direbet, kita tinggal analisa nih untuk perencanaan anggaran belanjanya, kegiatannya apa aja, berdasarkan pada rapor pendidikan yang sudah kita download itu. Dibandingkan tahun 2022, kemampuan numerasi SMPXXX mengalami peningkatan paling tinggi di tentara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, kemampuan numerasi menjadi indikator pencapaian terbaik. Meski demikian, nih ini ada, itu udah enak ya, di atasnya udah enak, oh terbaik. Nah, setelahnya, meski demikian, kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian rendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran. Nah, ini, narasi ini bukan kita yang buat. Sudah ada dalam sistem. Kita tinggal menganalisa aja, apa narasi yang muncul dalam rapor pendidikan. Jadi, ini tuh simplify banget. Ini baru di launching 2021, Mas Menteri 2021 di launching, Mas Menteri itu ingin desktop, tampilannya itu mudah dibaca dan applicable. Jadi, kalau misalnya nggak mudah dibaca, nggak mudah difahami, buat apa ada rapor pendidikan. Mungkin gampangnya seperti itu. Nah, ini udah gampang banget. Narasinya udah mudah. Oh, kita nih tahun 2023 ini, literasinya, eh, numerasinya paling tinggi. Tapi, ini ada yang rendah nih, kualitas pembelajaran. Gimana sih cara memperbaikinya? Lalu, gimana akar masalahnya? Itu juga tinggal klik aja. Sama Ibu dan Bapak, tinggal klik aja. Nah, ini situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saya saat ini. Kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Oh, katanya, di literasinya baik, 95,56 persen siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Lalu, numerasinya baik sekali juga di 71,11. Lalu, karakter baik, akib dan turun. 0,75 persen tahun 2022. Apa sih artinya? Ada juga tuh artinya. Dibandingkan satuan pendidik lain, satuan pendidik Anda termasuk peringkat atas, katanya 1-20 persen dari kabupaten kota Anda. Lalu peringkat atas juga, 1-20 persen secara nasional. Oke, berarti literasinya bagus. Tapi nggak bisa kita juga udah didiemin. Harus juga ada movement, karena di sana, di bawahnya itu ada pelajari akar masalah. Jadi, setiap dari tiga komponen profil pendidikan yang keluar ini, di situ ada pelajari akar masalah, lalu ada solusinya, ada rekomendasinya. Ada solusi, ada rekomendasi, ada masalah. Masalahnya apa? Itemnya mana-mana aja. Jadi, ini semua sudah terintegrasi di rapor pendidikan ibu dan bapak yang dimiliki. Tinggal diakses oleh akun belajar ID kepala sekolah. Oke, ini juga tadi tiga ya ibu ya. Ini yang ketiganya. Jadi, ada 6 profil. Selain literasi numerasi, karakter, ada iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Nah, ini kualitas pembelajaran di seksion 6 ini yang saya bilang tadi. Oh, dia nurun 0,47 persen dari tahun 2022. Katanya gitu. Kita kan mau tahu kenapa dia menurun. Nah, kita pelajari di akar masalahnya. Itu semuanya sudah lengkap. Oke, ini yang tadi. Nah, oke. Ini adalah pelajari akar masalah yang tadi ya. Di sini muncul di desktop ibu dan bapak. Kompetensi teks informasinya itu nilainya 76,18 persenatus. Lalu, kita mau tahu tuh detailnya ada. Bisa klik detail juga. Ini membaca teks sastranya 77,06 persenatus. Ini di bawahnya masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ibu dan bapak tinggal scroll up, scroll down aja. Lalu klik detail. Klik detail apa yang harus kita pahami. Nah, ini untuk detail membaca teks informasi ya. Tadi kan di sebelah kanannya itu ada detail. Nah, ini detailnya keluar. Apa saja yang dinilai dari kompetensi membaca teks informasi? Ketanya kemampuan memahami teks jenis non-fiksi perserta didik. Skor capaian membacanya itu 76. naik 6,25 dari tahun 2022. Skornya jadi 71,7. Ini dari mana ibu dan bapak angka ini keluar? Tentu dari asesmen nasional yang saat ini untuk pinjang SMP sudah selesai dilakukan di gelombang 2. Saya kemarin ikutnya di gelombang 1, hari Senin dan Selasa. Jadi, ibu dan bapak asesmen nasional itu for sure ya sekarang tuh jadi kita paham itu tuh bukan hanya sekedar asesmen aja. Tapi dia menjadi gambaran muka sekolah gambaran profil sekolah yang show di showcase-nya Kemdikbud Ristek melalui rapor pendidikan. Jadi sekarang gak bisa tuh kita main-main lagi ceritanya kalau kita berbicara tentang asesmen nasional. Yaudah deh asesmen nasional literasi numerasi susah. Itu mah gak bisa kita dampingi itu mah kultur ini 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 gak bisa. Ternyata ini menjadi bahan acuan munculnya profil sekolah dalam showcase Kemdikbud berupa rapor pendidikan. Walaupun memang kita pahami bersama bahwa literasi numerasi itu tidak bisa sakat. Itu adalah budaya seliterat apa anak-anak senumerasi apa anak-anak itu menjadi budaya. Dan itu bukan hanya sekedar dari budaya murid saja tentu budaya guru karena nanti ada sulinggar. Sulinggar juga kena ke ibu dan bapak guru ke komunitas. Jadi asesmen nasional itu semuanya semuanya diekstraksi datanya lalu muncul dalam rapor pendidikan. Mungkin dulu-dulu kita gak kebayang oh apa sih rapor pendidikan. Tahunya rapor mutu. Sekarang ini perbaikannya. Tampilannya seperti ini. Oke. Ini sebarannya. Berapa persen berapa persen itu ada sebarannya di sini. 36 persen mahir 60 persen cakap dan 4 persen mendasar. Dan 0 persen yang perlu diintervensi. Jadi sama sekali kesatuan pendidikan ini tidak ada yang perlu diintervensi dalam kemampuan literasinya. Tapi yang mahir itu baru cuman 36 ternyata. Yang banyaknya itu yang cakap masih dalam dread begitu ya belum di-dread baru cakap aja belum mahir. Ini kan menjadi apa namanya ya menjadi bahan konsen juga buat sekolah. Apa yang harus kita lakukan untuk harus meningkatkan kalau kita mau meningkatkan tentu kan kalau sekolah itu performa itu harus meningkatkan. Progresnya harus meningkat. Bukan progresnya abound tapi progresnya up begitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? KMD Gurristek juga menyediakan banyak sekali rekomendasi. Ini bisa kita cek rekomendasinya ya. Nah ini rekomendasinya. Nah inspirasi cara membenahi kemampuan literasi. Ini salah satu rekomendasi yang muncul ya. Jadi ada inspirasi 1, 2, 3, 4. Tapi ibu dan bapak jangan salah. Ini adalah inspirasi. Ketika kita dapat inspirasi belum tentu kita telen bulat-bulat terus di eksekusi. Kita cek dulu cocok gak sama satuan pendidikan kita. Cocok gak sama visi misi kita. Cocok gak sama aset kita. Cocok gak sama sumber daya kita. Sumber daya manusia, sumber daya alam. Sama kultur. Cocok gak? Kalau cocok yuk kita coba eksekusi untuk dilakukan pembenahan. Kalau gak cocok ya kita ATM-kan. Kalau masih gak cocok di ATM-kan kita cari lagi inspirasi-inspirasi yang lain. Jadi sebenarnya ini tuh udah sekali platform, satu platform all in ada. Udah enak sebenarnya. Tinggal balik lagi, kita mampu gak memahami bagaimana cara membaca rapor pendidikan itu sehingga bisa mengekstraksi dalam penyusunan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran gak cuman kita berbicara anggaran. Gak cukup kita berbicara anggaran. Tapi banyak hal yang harus kita persiapkan untuk merencanakan pembelajaran di tahun berikutnya. Oke, ini inspirasi yang keluarnya ya. Nah, di sini ada refleksi ya. Ujungnya kan kita refleksi. Mari berhenti dan berpikir si jenak seberapa sering guru dan tenaga pendidik membahas hasil asesmen literasi murid. Jangan-jangan cuman yaudah literasi asesmennya yaudah kapan-kapan. Formatif gak ada, sumatif gak ada, pokoknya asal ada program literasi. Ada mungkin seperti itu. Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama seperti itu. Minimal formatif, minimal ongoing asesmen yang jalan. Minimal tugas-tugas anak-anak diperisa, dikasih feedback, dikasih saran, dikasih mark, dikasih saran, diapresiasi. Dari situ kan kelihatan nih anak ini, yang ini, yang ini. Lalu penerapan strategi pembelajaran diferensiasinya bisa terakses juga dengan baik di dalam hal seperti ini. Ongoing assessment atau assessment formatif. Lalu abis itu guru-guru ngobrol assessment formatif, eh aku begini, aku begini di kelas aku, begini di kelas aku, begini. Sebenarnya kalau kita berbicara literasi, enggak, toh itu tugas guru bahasa. Itu mah gaya lama ya kalau kita berbicara, oke, literasi adalah tugasnya guru bahasa. Ya itu mah gaya lama. Literasi itu sesuatu yang memang wajib kita fahami bersama, walaupun kita enggak ngajar bahasa. Karena itu juga mengukur critical thinking-nya para murid. Ntar dulu deh, critical thinking-nya para guru deh, sebelum ke murid. Nah itu juga harus diukur. Seberapa goyahnya kita menghadapi satu hal yang enak. Kita goyah, ini enak, aku mah biasa aja, enak. lah ibu, critical thinking-nya juga enggak jalan nih. Gimana mau menjalankan hal itu kepada murid-murid. Nah gitu ya, literasi itu enggak cuman kita baca lalu kita bikin fishbone. Itu memang betul literasi, tetapi lebih jauh lagi kan kita ingin mengukur kedalaman berpikir murid. Itu mungkin step awal, bu. Bagaimana anak-anak kultur membacanya dapat dulu deh. Oke, ini kultur-kultur bacanya dapat dulu. Biok literasinya ada di mana-mana. Sebarin bukunya, bukunya yang non-pelajaran. Biar apa? Biar anak itu ada motivasi intrinsik gitu. Untuk menyentuh buku, abis itu mereka buka. Asik juga nih baca. Baca pengetahuan, baca ini, baca itu. Otomatis dong ilmunya, pengetahuannya jadi nambah. Karena dia terus membaca. Abis baca, mungkin dia mau diskusi sama temennya. Saya baca cerita si Pitung dari Bukawi, gini, gini, gini. Emang si Pitung dari Bukawi ya? Ada keragu-raguan yang dia googling habis itu. Oh iya si Pitung dari buku ini, gini dari cerita ini. Rame jadinya. Panjang. Jadi ngobrol gak bisa berhenti. Kenapa? Karena bahan obrolan itu nambah terus di kepala para murid. Lebih jauhnya lagi kan seperti itu. Menjadi kelas, menjadi hidup. Diskusi menjadi hidup. Ada pro, ada cons. Semuanya menjadi hidup. Pro dan cons kan biasa aja. Yang jelas kita sebagai fasilitator, sebagai guru memfasilitasi. Mana sih yang oke-nya? Biarin anak pro, biarin anak cons. Pro, cons kan biasa aja. Tapi kita sebagai fasilitator menengahi karena mungkin ibu dan bapak lebih dewasa, lebih mature, niti-nya lebih ada bisa mengembalikan anak-anak ke dalam jalur-jalur yang seharusnya. Nah itu literasi lebih jauhnya seperti itu. Seperti halnya numerasi. Gak cuman kita cerita tentang angka-angka saja. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari melalui angka. Kalau misalnya anak itu gak bisa matematika, berarti numerasinya jelek. Kan gak gitu. Ceritanya gak gitu. Gimana dong kalau ini kenanya ke anak anak yang matematikanya jelek. Kan gak gitu ya konsepnya. Tapi bagaimana anak itu mungkin dia konsepnya gak kebayang. Mungkin dia itu anak-anak yang abstrak tuh gak kebayang. Masih realita dia. Masih benda nyata yang dia pikirin belum kena ke abstrak. Tapi dia kena AN. Jadi peserta AN. Udah ada daftar siswanya sebagai peserta AN. Apakah itu menjadi valid. Nah kita kan gak bisa dikotakin kalau numerasi itu hanya sekedar angka dan angka saja. Reperasi hanya sekedar buku dan buku saja. Tapi jauh dari itu. Lebih jauh adalah memahami, menerapkan, membumikan dalam kehidupan sehari-hari para murid. Mungkin saya juga masih belajar. Kan sama-sama belajar. Jadi di sini sama-sama belajar. Murid sama-sama belajar. Ini nurunin dari rapat pendidikan. Terima kasih. Bu, baik dulu 5 menit. lagi. Masih ada ya? Ya, ini PPD. Tapi mungkin sudah dibahas tadi ya perencanaan berbasis data. Ini ngambilnya dari rapat pendidikan. Jadi, proses pengumpulan, analisis, dan intaktasi data yang berkaitan dengan isu atau tantangan yang dihadapi. Data yang dikumpulkan mencakup info numerik, fakta, hasil penelitian, atau informasi kualitatif yang terkait dengan tujuan rencanakan. Nah ini terakhir, manfaat dari PPD untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran, serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret. Terima kasih, Ibu. Baik. Terima kasih, Ibu Nina, Nafisah yang sudah mengoparkan materi mengenai rapor pendidikan yang sangat luar biasa. Bagi Bapak, Ibu, peserta, mangga, boleh memberikan reaksi di sebelah bawah kepada Ibu Nina. Ada banyak hal yang sangat bermanfaat ya, mulai dari membaca rapor pendidikan, melihat situasi, lalu mempelajari akal masalah, sampai akhirnya kita harus mencari inspirasi, bukan mencari, menemukan inspirasi pilihan dari cara membenahi. Ya, Bu, ya. Selanjutnya, mangga, Bapak, kita kepada Pak Asep Dendi sudah hadir. Pak Asep Dendi. Belum? Ya. Sebenarnya belum ya? Kayaknya belum, Bu, masih dijalankan. Oh, belum ya. Ya, gimana? Mau lanjut ke Pak Rola? Atau sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan dulu, satu dulu mungkin sambil menunggu dari Pak Asep, barangkali ada yang ingin bertanya mengenai rapor pendidikan, tadi ke Bu Nina. Mangga, Bapak, Ibu, dipersilakan untuk Fries Hand. Selagi menunggu, oh ya, ada. Baik, ada Pak Ayu Wahyuddin. Mangga, Pak, di-unmute. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh. Cek dulu suaranya, soalnya ini ada di paling ujung, jelas ya, rekan-rekan. Jelas, Pak. Terima kasih atas paparannya, tapi jujur saya sebagai seorang guru masih bingung tentang rapor pendidikan. Yang pertama, tadi kan aksesnya hanya kepala sekolah dan keadwin gitu ya. Sementara, dengan urayan materi yang diberikan itu, kami tidak, tidak ada apa sih namanya pemberitahuan bahwa lo inilah rapor pendidikan yang di sekolah. Jadi, sebetulnya rapor pendidikan ini apakah untuk semua guru atau hanya untuk kepala sekolah yang kemudian di, di istilahnya diberikan juga kepada rekan-rekan guru. Karena, kalau bukan operator dan kepala sekolah sepertinya tidak, tidak tahu gitu mana yang mesti dikerjakan dan mana yang harus dilakukan. apalagi tadi bahwa rapor pendidikan ini sangat menunjang terhadap sesuatunya lah. Pernah mendengar bahwa ada beberapa sekolah yang mendapat bos kinerja dan itu dari nilai rapor pendidikan. Sementara, saya gitu sebagai seorang guru hanya mendengar tidak benar-benar paham seperti apa yang tadi disampaikan. Jadi, harus bagaimana gitu sebagai seorang guru yang memang tidak terlibat di ningal rada-rada bingung gitu. Kalau PMM mungkin atau belajar AID kan langsung langsung tuyuh dengan diri sendiri. Kalau ini kan adminnya ada di kepala sekolah maupun operator gitu. Jadi, paparannya padat tapi masih sedikit bingung gitu kalau secara pribadi di guru gitu. Jadi, mestinya bagaimana sih langkah-langkah yang memang harus dilakukan sehingga tidak hanya kepala sekolah yang menguasai juga tidak hanya operator, tapi kami sebagai guru bisa membantu mencapai target yang memang ditarget oleh sekolah gitu. Jadi, poeken jadi gimana ya masih-masih bingung intinya walaupun tadi padat benar-benar luar biasa tapi untuk Kang Wabi lah Bu asal rada masih keneh ningal-ningal lebetan rada rada gitu gitu. Itu mungkak bingung-abung Bu atur punten Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Iwa Hidin Hatur Nuhun Mangga Bu Nina untuk menanggapi Terima kasih Bu Desita Pak Ayi Hatur Nuhun Betul ya Pak ya karena saat ini akses untuk rapor pendidikan baru dimiliki oleh kepala sekolah dan operator juga dinas tapi saya membaca dari French juga guru-guru dengan belajar ID dari tahun 2023 juga sudah bisa tetapi memang Pak walaupun akses itu dipegang oleh stakeholder dipegang oleh kepala sekolah dan operator akan tetapi akan lebih baiknya ketika kepala sekolah sudah dapetin rapor pendidikan itu kita spread up kita sebarkan kepada ekosistem sekolah oh ini rapor pendidikan kita seperti ini seperti ini seperti ini kalau saya sih begitu ya Pak di sekolah ini rapor pendidikan sudah update per bulan Maret saya cek lagi bulan April oh kayaknya satu tahun sekali nih dulu-dulu ya oh satu tahun sekali nih karena ini membandingkannya gini-gini oh ini udah ada AN lagi gini-gini ini rapor pendidikan kita kayak gini loh rapor pendidikan kayak gini loh kok bisa iklim kebenekaan kita seperti ini kok disini berarti ada yang salah nih apa yang salahnya oh anak-anak tuh nggak tahu ketika ada pertanyaan disulingjar nih gitu ya ketika ada pertanyaan disulingjar adakah apa ya orang-orang yang apa sih yang ngurusin bullying gitu ya apa bahasanya ya iya gitu deh pokoknya orang-orang yang ngurusin bullying dari temennya gitu duta lah semacam begitu kok anak-anak tuh nggak tahu padahal ada oh berarti kurang gebiar nih kayaknya nggak masuk ke memorinya anak-anak ketika oh berarti tahun depan kita mau ngadain duta anti bullying dipilihnya kayak duta anak osis gitu nah tahun ini naik kok iklim keminikannya karena mungkin anak-anak misalnya oh ada itu saya yakinnya seperti itu Pak Ayi jadi akhirnya kan tadi di awal pasti underestimate ini mah kerjaan kepala sekolah nah balik lagi kerjaan kepala sekolah yang mengeksekusi eksekutur di lapangannya Pak Ayi pun termasuk adalah yang membantu menggolokan naiknya progresnya itu naik bukan turun dari rapor pendidikan saya pikir begitu ini jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak kepala sekolah di sini Ibu dan Bapak KS untuk melaporkan untuk apa ya kalau misalnya spread up lagi untuk menyebarkan apa-apa yang ada di dalam rapor pendidikan itu ke guru-guru biar cari solusi kalau memang ada yang turun kalau ada yang naik yuk ditambahin naiknya saya pikir seperti itu dan itu kan kolaborasi nggak cuma stakeholder aja Bapak dan Ibu-guru pun mengejar itu semua saya pikir seperti itu budesita organisinya terima kasih Ibu Nina nopis yang sudah menanggapi baik Ibu sudah ada yang raisen lagi ya sudah baik sudah ada yang raisen kembali Ibu Neng tapi sebelumnya saya mau memanggil dahulu Pak Asep Dendi Pak Asep Dendi sudah hadir belum ya baik karena belum masih bisa dilanjutkan sepertinya ya satu pertanyaan dulu Pak Neng Bu Neng Yuni Nurhayati MPD dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sebenarnya Pak Asep Dendi sudah ada Bu tapi apakah entah micnya yang tidak berjalan ya kelihatan di bawah saya mencoba berbagi saja bukan mau bertanya tapi mau mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Ayi kebetulan saya sebagai pengawas sekolah yang pertama berkaitan dengan rapot pendidikan tentu tadi merasa bingung yang pertama mengaksesnya hanya melalui belajar ID kepala sekolah dan juga admin OPS memang betul karena mungkin untuk mencetak dari rapot pendidikan itu menggunakan ID admin statuan pendidikan yaitu diantaranya kepala sekolah ataupun OPS itu satu yang kedua Pak Ayi kalau kita melihat membaca setelah di print di rapot pendidikan itu ada enam hal yang tertera jadi ada enam hal yang tertera itu bagaimana pengembangan literasinya kemudian juga karakternya bagaimana lingkungan atau iklim sekolahnya bagaimana yaitu ada enam jenis penilaian kalau diibaratkan rapot itu ya nilai sekolah kalau kemudian dari ke enam itu tertera misalnya yang A1 tentang literasi ada bagian-bagian khususnya untuk rapot pendidikan satuan pendidikan SD nah seperti hanya siswa belum membaca belum memahami aspek membaca sastra misalnya disana jadi ada deskripsinya kalau kita sudah membaca yang membuat kita bingung karena kita belum bisa membaca kalau tentang aksesnya memang hanya dua yang yang mengakses tapi setelah diakses tersebut sebaiknya OPS dan KS juga memberikan rapot itu mensosialisaksikannya ke seluruh ekosistem yang ada di sekolah nah yang kedua dari mana nilai rapot pendidikan tersebut nah itu diperoleh dari hasil AN yang AKM yang sekarang yang diperoleh dari tahun 2021 dan 2022 nah apabila disana terlihat ada penurunan berarti nilai rapot kita itu ada penurunan nah penurunannya dalam hal apa penurunannya dalam hal aspek bullying seperti yang tadi kan bagus juga ada nilai penurunannya kita angkain nah apabila nilai misalnya literasinya di atas 80 itu kan nilainya peringkatnya itu antara 1 sampai 20 itu predikat nasionalnya kemudian ya itu nilai jadi diambil dari pelaksanaan ANPK dan juga survei lingkungan belajar nah mengapa kemarin saya dengar ya pak bu aset jadi sudah hadir oh miknya nggak jalan barusan oh miknya nggak jalan bapak kenapa ada yang nilainya literasi misalnya 20 karena bu lupa katanya guru-guru tidak mengisi sulinggan jadi ada berbagai faktor mengapa nilainya tersebut adalah nah berhubungan dengan istilah boskin mengapa ada sekolah atau sepatu pendidikan yang mendapat nilai boskin dilihat akot pendidikan itu kalau misalnya di 2021 akotnya misalnya 20 22 misalnya nilainya menjadi 20 menjadi 20 jadi peningkatannya memang sedikit tapi itu berkembang atau misalnya jadi 20 apalagi jadi 20 ketentu akan berhasil lebih signifikan lebih tinggi berarti diperoleh ada kemajuan nah makanya mengapa ada sekolah-sekolah yang mendapatkan boskin dari nilai rapat pendidikan jadi dari misalnya ke-6nya tersebut ada peningkatan baik Ibu terima kasih mungkin itu tetapannya iya iya luar biasa sekali Ibu baik karena Pak Asep Dendi sudah hadir maaf Pak Sugiyana mungkin nanti di sesi berikutnya pertanyaannya bisa diungkapkan kepada Pak Asep Dendi hari-hadi saya tidak akan membacakan CV mungkin ya karena sehari sebelumnya sudah waktu tempoh hari keberapa ya kepada Pak Asep Dendi hari-hadi waktu dan tempat dipersemahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada kedengar suaranya? jelas Pak Ampura Sun Ampe Artur Nuhun ke Ibu-Ibu Bapak-Bapak untuk setiap sampai ke hari hari 4 kita dapat berkumpul dalam acara webinar kegiatan festival Merdeka Belajar ID pada hari ini tidak akan saya yang banyak yang disampaikan kemungkinan tadi sudah ya mengenai rapor pendidikan dan PBD tadi mendengar mengenai akun rapor pendidikan bisa di itu slide-nya yang pertama ini adalah sebagai pembuka naik aja sebelum melanjutkan pada materi selanjutnya pertama-tama kita memperkenalkan dulu selamat menikmati Ini tuh mouse-nya. Maaf, ini lagi di jalan. Kebetulan bukan di rumah, ini di mobil ya. Bila ada gemuruh atau apa-apa. Yang pertama adalah mengenai mengenal kembali platform rapor pendidikan AN dan PBD. Mungkin Ibu Bapak sudah mengenal apa itu platform rapor pendidikan, asesmen nasional, apa itu PBD. Oke, sejalan dengan keberhasilan. Ini yang berjalan sendiri ya. Sejalan dengan keberhasilan itu perlu kita pahami. Ini terlebih dahulu beberapa min konsepsi atau kesalahpahaman penggunaan ketika memahami platform. Yang pertama adalah rapor pendidikan, asesmen nasional, dan PBD yaitu perencanaan berbasis data. Yang dimaksud dengan rapor itu apa? Yaitu platform rapor pendidikan itu adalah aplikasi atau e-rapor. Itu yang dimaksud dengan platform rapor pendidikan. Yang dimaksud platform rapor pendidikan sama dengan rapor mutu. Yaitu rapor mutu suatu lembaga di sini. Kalau di tingkat daerah berarti platformnya platform pendidikan tingkat kabupaten dan provinsi dan seterusnya. Makanya kabupaten itu dapat melihat rapor mutu masing-masing sekolah. Kalau dulu mungkin harus menyerahkan itu, menyerahkan ini keadaan sekolah itu bagaimana. Kalau sekarang bisa cukup dengan mengakses rapor pendidikan, dapat mengetahui keadaan sekolah di sekolah tersebut. Khususnya untuk pengawas juga mungkin dapat mengetahui keadaan sekolah itu bagaimana dengan cara melihat rapor pendidikan sekolah tersebut. Selanjutnya platform rapor pendidikan adalah AN atau asesmen nasional berbasis komputer. Sekarang AN atau asesmen nasional, asesmen nasional itu mirip dengan ujian nasional dilakukan untuk menguji capaian akademi siswa. Asesmen nasional itu mengapeluhasi capaian persatidik secara individu dan bertujuan sebagai membantu kelulusan persatidik. Dan akan ada konsekuensinya dari hasil asesmen nasional itu apabila hasilnya kurang memuaskan. Selanjutnya mengenai, itu sebagai perkenalan saja mungkin Bapak Ibu ini adalah bahan-bahan yang dulu sama saja. Cuma perkenalan atau mengingatkan saja. Selanjutnya adalah dimaksud dengan perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data itu adalah merupakan rekomendasi perencanaan berbasis data. Jadi sekarang itu data-data itu berdasarkan data online berarti rapor pendidikan. Berdasarkan platform rapor pendidikan bersifat wajib. Nah ini adalah pengisian BPD untuk semua lembaga yang ada di Indonesia tidak terkecuali halus melaksanakan perencanaan berbasis data. Selanjutnya perencanaan berbasis data itu merupakan interpensi dana bantuan operasional sakwah BOS. Jadi perencanaan berbasis data PPD merupakan interpensi dana bantuan operasional BOS untuk kondisi satuan. Pendidikan yang memiliki hasil pendidikan yang merah. Selanjutnya dengan penggunaan perencanaan berbasis data akan menambah beban anggaran setiap tahunnya. Selanjutnya ini adalah mengenai mengapa dibuatkannya rapor pendidikan. Ini adalah dasar hukumnya. Nanti kalau mau mengetahui apa dasar hukumnya. Ada permendik budisteknya ada di sini. Tinggal neset PP nomor 57 tahun 2021 dan permendik budistek nomor 9 tahun 2022. Selanjutnya PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional. Dan pendidikan permendik budistek nomor 9 tahun 2002 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintahan daerah terhadap pahu dan dasmennya. Nah ini adalah peserta. Bapak mohon maaf slide-nya belum berubah ya Pak. Belum berubah. Iya Pak. Ini berubah tak? Masih belum Pak. Masih belum? Iya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.